Squad Jerman Asyik Dugam usai juara Piala Dunia U17 2023 Squad Jerman Asyik Dugam usai menjadi juara Piala Dunia U17 2023 di kawasan Solo, Jawa Tengah, Minggu, tanggal 3 Desember 2023, Dini Hariwin. Namun, tidak semua pemain Jerman menenggak minuman berakohol. Sebagian besar hanya menerima ajakan pengunjung untuk berfoto. Di antaranya yang hadir adalah Paris Brunner, Max Moorstead, dan Charles Hermann. Paris Brunner merupakan pemain terbaik Piala Dunia U17 2023. Jerman pada partai puncak Piala Dunia U17 2023 ini sukses menaklukkan Perancis melalui drama adu penalti dengan skor akhir 4-3 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu, tanggal 2 Desember 2023. Sebelumnya, Laga Jerman VS Perancis berakhir sama kuat 2-2 setelah 90 menit. Usai ditemui seusai pertandingan, Paris Brunner mengaku senang bisa mempersembahkan gelar juara Piala Dunia U17 2023. Ini kali pertama bagi Jerman menjadi kampiun Piala Dunia U17. Sebelumnya, prestasi terbaik Jerman di Piala Dunia U17 adalah sebagai runner-up. Pencapaian itu diraih Jerman pada Piala Dunia U17 edisi 1985. Pada partai puncak ketika itu, Jerman Barat kalah 0-2 dari Nigeria. Saya merasa baik-baik saja. Saya sangat senang memenangi Piala Dunia, ucap Paris Brunner saat ditemui seusai pertandingan. Bagi Paris Brunner, Jerman pantas menyandang status kampiun Piala Dunia U17 2023. Menurut Paris Brunner, Jerman mempunyai mental juara sejak awal. Jadi tim yang bermain dengan 10 pemain masih tetap tangguh untuk menghadapi Perancis, tutur Paris Brunner. Mentalitas kami sangat bagus. Kami ingin memenanginya dan kami berhasil. Tutupnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.